Putri S. Jelit 32. Suasana menjadi gaduh. Mereka yang berpihak pada jago masing-masing tiba-tiba bersorak dan saling memberi aba-aba. Bongtek Ho Siang dan kawan-kawan tegang, mereka berdiri dan mengepal tinju dengan metu, terbelalak. Urat di wajah menonjol besar. Namun ketika Tian Ted Hiap membentak menarik tongkat tiba-tiba dua ketua pulau wapi itu terbawa. Hei! Awas! Dua ketua terkejut. Dalam saat Girang merasakan kemenangan mendadak mereka tertarik tenaga dasyat ke arah kakek itu. Bukan hanya sekedar tenaga dasyat melainkan juga. Hawa dingin menerjang tongkat. Benda yang semula merah marong terbakar tenaga panas mendadak redup diserang hawa dingin. Itulah tenaga yang keluar dari telunjuk dan jari tengah Tian Ted Hiap, uap beku yang menghancurkan hawa panas di mana tongkat tiba-tiba menjadi dingin. Begitu dingin hingga telapak mereka menjadi kaku. Dan ketika mereka terkejut melihat ini maka saat itulah lawan menarik dan mereka terbawa ke depan. Dua ketua pulau wapi ini sudah mencoba mempertahankan diri akan tetapi gagal. Telapak mereka yang dingin mencengkeram tongkat bisa mati syarafnya kalau diteruskan, apa boleh buat keduanya berseru keras melepaskan tongkat. Dan ketika keduanya terhuyung dan bercap membelalakan mata maka bong tek hos yang dan kawan-kawan bertepuk kriuh. Tian Ted Hiap menang. Ji Pangcu kalah, Tian Ted Hiap unggul. Benar, Tian Ted Hiap unggul Pangcu. Kalah. Tertegulah orang-orang yang menjagokan pulau api. Mereka kecewa kenapa dua ketua itu melepaskan tongkat. Mereka tak tahu betapa urat dan syaraf dua ketua itu mati kedinginan beberapa detik. Kalau ini masih diteruskan bukan tidak mungkin kedua lengan dua tokoh itu beku, salah-salah mereka menjadi manusia es dan jantung berhenti berdetik. Maka ketika itulah Kero menyelamatkan diri namun pihak supporter tak mau tahu. Mereka kecewa terhadap jagoan mereka dan ada beberapa di antaranya mengumpat dan mencaci maki. Merahlah wajah dua orang ini. Dalam adu tenaga tadi maklumlah mereka bahwa lawan benar-benar hebat. Tian Ted Hiap bukan nama kosong. Tapi karena mereka masih penasaran dan pertandingan tadi bersifat uji coba, sekarang ia harus bertanding sungguh-sungguh. Maka Ji Pangcu meloloskan rantai di lehernya dan benda itu menegang ketika Ji Pangcu membentak dan meluruskan benda bagai tombak pendek. Tian Ted Hiap, kami belum kalah. Sekarang kami maju berdua dan keluarkan ilmu silatmu. Benar, dan aku juga akan mencoba-coba ilmumu, Tian Ted Hiap. Keluarkan ilmu pedangmu Giam Lok Yam Sud dan hadapilah ilmu silat kami dari Pulau Wapi. Sam Pangcu bergerak dan dengan cerdik laki-laki ini minta agar tuan rumah mengeluarkan warisan Hubeng Kui. Dengan sin kang yang amat dingin dan mampu menghancurkan Giam Lui Kang tokoh Pulau Wapi ini menjadi ngeri dan gentar. Itulah sebabnya dia minta agar lawan mengeluarkan silat pedangnya, mainkan warisan Hubeng Kui dan mungkin dengan ini mereka mencapai kemenangan. Dan ketika kakek itu menghindar dan maju mundur dengan cepat maka mereka sudah menyerang dengan amat hebatnya. Dan sekaligus dua ketua Pulau Wapi mainkan silat sakti dari Jit Cap Jipoh Kun itu, ilmu langkah ciptaan HW Esin, Malaikat Api. Bertepuk kriuhlah pendukung Pulau Api. Begitu dua ketua maju dengan cepat mendesat. Tian Ted Hiap, membuat kakek itu sibuk mengelaksana sini maka mereka bersorak. Timbulah harapan kali ini jagoan menang. Dan karena Tian Ted Hiap tampak sibuk mengelaksana sini dan tongkatnya digempur dari segala penjuru maka kakek itu tampaknya kewalahan dan bongtek hos yang serta kawan-kawan menjadi khawatir. Tian Ted Hiap, pergunakan pedangmu. Benar, mainkan giam lo kiam sut warisan Hutai Hiap. Kakek ini mengangguk. Dikejar dan dicecar pukulan bertubi kakek itu masih mampu mengelak. Orang menjadi kagum menyaksikan langkah kaki dua ketua yang begitu cepat dan hebatnya. Kemanapun lawan mundur disitulah mereka tahu-tahu mengejar, dekat dan melepas pukulan akan tetapi kakek ini selalu menghindar. Entah kenapa dia tak menangkis, mungkin karena belum mendapatkan pedangnya itu senjata yang tadi diberikan gadis lembah es dan kini kakek itu maju mundur menghindari. Sergapan lawan. Seperti bayangan saja kakek ini pun mampu menghindar semua langkah-langkah sakti itu. Namun ketika terdengar teriakan agar dia mempergunakan pedang, atau lebih tepat melayani lawan dengan ilmu ciptaan hubengku. Lima kakek kakek ini mengangguk dan rupanya untuk menyenangkan penonton ia pun tiba-tiba melempar tongkat kepada gadis baju putih itu. Nona, berikan pedangku, simpanlah tongkat ini. Gadis lembah es menangkaplah masih bersama Hoa Syo Chia dan saudaranya itu, menonton pertandingan dari pinggir dan anehnya berseri-seri. Wajahnya tak menunjukkan kecemasan seperti Bong Tek Ho Siang dan kawan-kawan, bahkan ia tertawa ketika melontarkan pedang kepada kakek itu. Dan ketika ia berseru agar kakek itu tak perlu membuang-buang waktu, cepat saja lawan-lawannya dirobohkan maka Tian Ted Hiap tersenyum dan mengangguk. Orang-orang sombong itu tak perlu diberi hati. Sikat saja dan robohkan mereka. Tenanglah, bertanding dengan cepat merobohkan musuh tak enak bagi penonton, Nona, tak ada hiburan kalau begitu. Biarkanlah aku main-main sejenak setelah itu merobohkan mereka. Membentaklah dua tokoh pulau api itu. Lawan telah mendapatkan pedangnya dan mereka pun gencar melancarkan pukulan-pukulan cepat. Kaki yang bergeser maju mundur diiringi pukulan panas menyambar, kian lama kian dasyat hingga lengan tokoh-tokoh itu merah seperti bara. Namun ketika si kakek mengibaskan pedangnya dan hawa dingin menyambar maka dua ketua itu terhuyung dan hawa panas buyar. Keluarkan giam lo kiam sutmu, robohkan kami. Hektometer, tak usah bercuap-cuap. Kalian berdua tahan dulu kibasan pedangku, Jipangcu, baru setelah itu kalian merasakan kelihayan giam lo kiam sut. Dua orang itu bergerak silih berganti. Jipangcu rupanya gentar berhadapan dengan kesiur dingin dan minta agar adiknya menyerang dari samping lah sendiri bergerak dari kanan akan tetapi karena Tian Ted Hiap selalu memutar tubuh maka pukulannya pun dipapak, membuat ia mundur dan di sana adiknya maju menampar. Namun karena kakek ini kembali memutar dan berdepan menghadapi musuhnya maka kibasan pedang membuat lawan menjauh dan begitulah dalam jurus-jurus permulaan ini Tian Ted Hiap bersifat menghalau. Dua ketua gemas. Akhirnya Seng Su Heng memberi aba-aba dan muncullah Hwe Eci, jari api, itu. Telunjuk menuding dan api pun menyambar. Tian Ted Hiap mengelak dan jari api menyambar belakang, meledak dan membuat tamu terkejut karena percikan lidah api mengenai mereka pula. Namun ketika kakek itu berseru dan menyilangkan pedangnya dua kali di atas perut maka Hwe Eci terpental dan apinya membalik menyambar dua laki-laki itu sendiri. Krip lakseng ketua terhuyung dan menangkis dengan marah. Mereka menerjang lagi dan tangan kiri melepas Giam Lui Chiang, tangan kanan tetap dengan Hwe Eci namun gerakan pedang menghalau semua itu. Dan ketika keduanya menjadi marah dan kaget serta penasaran maka dua ketua ini menyimpan Hwe Eci mereka untuk sepenuhnya melakukan pukulan-pukulan petir neraka. Bunuh kakek ini, robohkan dia. Tian Ted Hiap tertawa pendek. Lawan yang menjadi kalap sudah melancarkan pukulan nekat. Dua pasang tangan menyambar dari muka belakang melepas pukulan api. Ledakan disusul kepulan uap merah, panggung berderak dan satu di antara empat tiangnya roboh. Akan tetapi ketika kakek itu berseru keras berkelebat ke depan tiba-tiba tubuhnya lenyap di telan gulungan sinar pedang yang maju ke depan, dasyat bagai pusaran air bah. Sing Red Plak Sempangcu berteriak dan terpelanting jatuh layang menerjang ke depan tiba-tiba bertemu gundukan cahaya putih. Kuat berbahaya dan menerjang pukulannya hingga membuat ia terkejut. Dan ketika dari gundukan itu mencuat sinar panjang membelah kepalanya, ia kaget bukan main. Maka ia melempar tubuh bergulingan akan tetapi kalah cepat dan baju pundak pun robe, dikejar dan menampar tapi lengan bajunya malah terbabat. Dan ketika ia keluar panggung saking gugup dan pucatnya maka Seng Suheng pun tak jauh berbeda karena tokoh nomor dua dari Pulau Api itu menjerit. Rantai hitamnya bertemu gundukan pedang dan putus menjadi dua, tidak berhenti di sini karena sinar panjang menuju kepalanya. Itulah Giam Lo Giam Sud yang amat ganas dan kini dikeluarkan Tian Ted Hiap untuk memenuhi keinginan lawan. Dan ketika Ji Pang Chu terpaksa melempar tubuh bergulingan menjauhkan diri maka ia terlempar ke tempat kosong dan jatuh. Di luar panggung Lui Tai. Riuhlah tepuk tangan Bong Teg Ho Xiang dan kawan-kawan. Giam Kit Chin Jin dan Giam Cheng Chin Jin yang sama-sama ahli pedang dari Hong Tong dan Hoa San Pai membelalakan mat celebar-lebar. Sekaranglah. Mereka melihat Tian Ted Hiap benar-benar mengeluarkan segenap kepandayan bermain pedangnya. Sekali pedang itu lenyap membungkus tubuh maka selanjutnya pedang berubah menjadi gundukan sinar maut. Hal ini mengingatkan kepada Ho Beng Kui namun Tian Te L.T Hiap ini terasa lebih hebat lagi. Tokoh itu lenyap di balik gulungan sinar pedangnya menerjang dengan ker berpusing dan memutar, maju bagai gulungan air bah saja sehingga siapapun tak mampu menahan. Mereka sendiri sebagai ahli-ahli pedang merasa ngeri dan pucat. Siapapun tak bakal mampu menahan majunya gulungan sinar pedang itu, bahkan tidak juga tokoh-tokoh Pulau Wapi itu. Maka ketika mereka menjadi kagum dan tak sadar bertepuk tangan maka pekek gegap gempit tak mengiringi pujian serta seruan di sana-sini. Dua tokoh Pulau Wapi itu meloncat bangun. Di sana J.I. Pangcu terbelalak dengan muka pucat, rantai hitamnya yang tinggal separoh dipandang seakan tak percaya. Sementara sutenya, Sempangcu Pulau Api lebih lagi. Lengan baju dan baju pundak yang terbabat membuat semangatnya terbang melayang. Kalau ia tidak cepat melempar tubuh bukan tidak mungkin nyawanya yang terbang. Demikian ganas dan dasyatnya gulungan sinar pedang itu. Namun karena ada sesuatu yang jauh lebih mengerikan daripada itu, yakni sesuatu yang tidak dilihat dan dirasa orang lain ketika dibalik gulungan sinar pedang menyambar hawa dingin membekukan tulang maka mereka teringat sesuatu dan J.P.I. Pangcu berbisik kepada sutenya. Ping Im Kang, pukulan inti S. Seng Sute mengangguk. Memang inilah yang dirasa mereka dan inilah yang membuat gentar. Mereka teringat seseorang dan memandang kakek di atas panggung itu dengan meti melotot. Tian Ted Hiap sudah berdiri lagi di panggung Lui Tai sementara pedangnya lenyap entah kemana. Kakek ini tersenyum-senyum memandang mereka, dingin. Dan ketika tiba-tiba dua orang itu membalik dan J.P.I. Pangcu berteriak kecewa sekonyong-konyong ia menimpukan sisa senjatanya dan berkelebat meninggalkan pertempuran. Tian Ted Hiap, kau mengingatkan kami akan seseorang. Rantai hitam menyambar dengan amat kuatnya. Seng J.P.I. Pangcu mengerahkan tenaganya hingga rantai itu berkobar, tidak lagi hitam melainkan merah. Di tangan ketua Pulau Wapi ini benda itu telah berubah menjadi bara besi, menyambar dengan kecepatan luar biasa dan ketika melayang di depan hidung Kiam Kit Chin Jin. Ujung hidung mengeluarkan suara ces ketua Hong Tong ini terbakar. Dan ketika Tosu ini menjerit membuang kepala maka benda ini terus meluncur dan menyambar Tian Ted Hiap. Akan tetapi kakek di atas panggung itu tak mengelaklah juga tak mencabut pedangnya ataupun menangkis, justru benda ini ditangkap dan diterima tangan kanannya. Dan ketika orang terbelalak melihat benda itu masih menyala di tangan cuan rumah, digerakan dan tiba-tiba membalik menyambar pemiliknya maka terdengar suara orang jatuh dan jeritan ketika. Tengkuk Ji Pang Chu tersambit telak. Leher belakang tokoh Pulau Wapi itu luka terbakar, sejenak rantai membelit dan membuat ia mendelik. Besi panas itu melepuhkan kulitnya. Namun ketika ia menarik dan membuang benda itu maka meloncatlah ia dan lari menghilang di kegelapan. Gemparlah semua tamu undangan sekarang mereka melihat kelihayan Tian Ted Hiap ini, siapapun tak perlu ragu. Dan ketika Bong Tek Ho Siang dan Kiam Kit Chin Jin serta Kiam Cheng dan ketua-ketua Kun Lun dan Butong serta Siow Hun naik ke atas panggung, menjura dan memberi hormat. Maka serentak mereka berseru bahwa Tian Ted Hiap mereka akui sebagai Beng Cu. Kami menyerah tanpa bertanding. Kami mengakui diri kami yang bukan apa-apa. Kami setuju kau menjadi Beng Cu, Tian Ted Hiap. Kami sedia menjadi pembantumu dan biarlah hari ini kau resmi memimpin dunia persilatan. Bersoraklah tamu yang lain sementara pendukung Pulau Wapi menghilang satu persatu. Begitu melihat Bong Tek Ho Siang dan ketua-ketua lain mengangkat Tian Ted Hiap habislah harapan mereka memenuhi keinginan. Mana mungkin mendapatkan gadis-gadis lembah es kalau tokoh-tokoh Pulau Api dikalahkan Tian Ted Hiap. Maka ketika mereka ini menghilang meninggalkan tempat itu maka Bong Tek Ho Siang dan kawan-kawan tak habis kagumnya memuji tuan rumah. Malam itu Tian Ted Hiap dikenal siapapunlah benar-benar menjadi tokoh yang dikagumi tapi kakek ini biasa-biasa saja. Tak ada kesan-kesan sombong atau tinggi hati, hal yang membuat para ketua partai semakin hormat dan menunduk. Dan ketika kakek itu berkata bahwa kedudukannya hanya tiga bulan saja, atau mungkin kurang maka melengaklah Bong Tek Ho Siang dan kawan-kawan mendengar kesungguhan kakek ini. Terima kasih kalau Cui Yang Hiong mau mengangkatku sebagai Beng Cu. Tapi ingat, kedudukan ini hanya ku pegang paling lama tiga bulan saja, setelah itu aku mengundurkan diri. Baiklah ku katakan di sini secara terus terang bahwa kedudukanku hanyalah ku gunakan untuk meminjam kalian ke Pulau Api. Tak perlu ku sangkal bahwa Cui ku kumpulkan untuk serbuan ke sana, dan karena Cui sudah melihat betapa busuk dan curangnya orang-orang itu maka aku ingin menggerakan Cui menghancurkan mereka, sebelum mereka mendahului dan menjajah Cui. Mengangguk-angguklah semua orang. Kini mereka mengerti bahwa sesungguhnya Tian Ted Hiap adalah sosok seorang pendekar. Kalau ia hendak mengangkat diri sebagai Beng Cu bukanlah karena kesombongannya melainkan semata melihat bahaya di depan. Sekarang mereka tahu betapa hebatnya orang-orang Pulau Api itu. Kalau tak ada kakek ini terus terang saja mereka tak mungkin menandingi. Tak ada yang tahan menghadapi Giam Lui Chiang itu. Betapa dasyatnya mereka. Dan karena semua sudah melihat keganasan orang-orang itu, juga kelicikan dan kecurangan mereka maka sadarlah mereka bahwa kalau tadi Tian Ted Hiap tak mengalahkan musuh tentu mereka sudah di bawah kekuasaan orang-orang Pulau Api dan betapa ngerinya kalau digerakan dan dipergunakan untuk menyerang orang lain, lembah es misalnya. Hektometer, Pin Cheng ingin bertanya, Bong Tek Hos yang maju dan tiba-tiba berkata. Siapa mereka dan lembah es itu, Beng Cu? Bolehkah kami mendengar barang sedikit? Tian Ted Hiap tersenyum. Ia telah disebut Beng Cu, pemimpin, dan yang lain mengangguk. Kebetulan pula dua gadis cantik jelita ada di situ, mendampingi atau berdiri bersebelahan dengan cucu kakek ini, Hoa Shochia. Maka ketika kakek itu mengangguk dan memandang dua gadis ini segera dia menjawab singkat. Lembah es adalah keturunan dinasti Han, semuanya merupakan gadis-gadis gagah perkasa seperti yang Cui lihat di situ. Sedang orang-orang Pulau Api adalah bekas keturunan pangeran pemberontak dari dinasti itu yang terbuang dan tinggal di Pulau Api. Mereka musuh bebu yutan, tapi orang-orang Pulau Api lebih banyak melakukan serbuan ke lembah es dibanding pihak lembah es sendiri. Hektometer, begitu kaho Shochia ini mengangguk-angguk. Pantas Jiwi Shochia, nona berdua, ini begitu agung dan anggun, Tian Ted Hiap, tak taunya Putri Keraton. Kami hanya hamba sahaya, satu di antara dua gadis itu merendah. Putri kami barulah yang tepat, bongtek lo suhau, kami bukan apa-apa. Ah, tapi Jiwi sudah mampu menandingi dua orang itu. Tapi sumoiku terluka. Ia terluka karena kecurangan lawannya. Kalau Sempangcu dari Pulau Api itu mau bertanding jujur maka tak mungkin sumoimu terluka, nona. Kalian tetap orang-orang yang hebat. Terima kasih, tapi tetap lebih hebat Tian Ted Hiap. Haha, kalau yang ini memang lain. Tapi betapapun kami mengakui di sini bahwa agaknya menghadapi Jiwi pun kami masih bukan. Tandingan lalu ketika bongtek ho siang tertawa di susul yang lain maka Tian Ted Hiap diam-diam tersenyum di kerling dua gadis lembah es itu, pura-pura tak mendengar pujan dan akhirnya selesailah pibu di antara orang-orang gagah. Mereka yang merasa kecil tentu saja tak berani banyak tingkah. Tian Ted Hiap dan dua gadis lembah es ini sudah teramat lihai. Dan ketika malam itu Tian Ted Hiap mengadakan jamuan untuk para tamunya ini, secara khusus maka ditetapkanlah hari yang tepat untuk melakukan serbuan ke Pulau Api. Bulan depan tanggal 10 ditetapkan sebagai hari penyerangan. Sekarang semua orang sudah mengetahui siapa Tian Ted Hiap ini, pendekar yang sebenarnya hendak menyelamatkan mereka dari ancaman bahaya Pulau Api. Tokoh-tokohnya sudah datang dan kebetulan mereka lihat. Dan ketika malam itu semua ketua partai dijamu dengan penuh hormat, yang berniat jahat segera menyingkir dan menjauhkan diri maka hari yang ditetapkan untuk serbuan itu sudah menjadi kian dekat di mana para ketua itu. Hendak menyertakan murid-murid pilihan dan yang kurang berkepandaian tinggi agar tinggal saja di rumah. Tian Ted Hiap masih bersikap tenang ketika keesokannya para tamu berpamitan. Bahkan balas menjura dan membungkuk dalam-dalam ketika Bong Tek Ho Siang dan kawan-kawan meninggalkan Cebu, sikap yang membuat tamu-tamunya tertegun dan heran. Seorang pemimpin tak perlu begitu hormat kepada orang yang di bawah. Hal ini malah membuat para ketua partai itu sungkan saja. Namun ketika sikap ini justru menjadikan mereka menaruh hormat dan kagum tiada habis-habisnya maka pulangnya para tokoh-tokoh itu memberikan kenangan tersendiri yang selama hidup belum pernah mereka rasakan. Dan begitu rumah Hutai Hiap ini sepi kembali maka tempat itu menjadi seperti sedia kalau hanya sekarang bertambah dengan dua gadis lembah es itu yang tiba-tiba ingin menemani Tian Ted Hiap, hal yang membuat orang lain merasa heran dan tercengang, apalagi ketika Ho Asyo Chia juga membungkuk-bungkuk dan kelilihatan sungkan. Menghadapi gadis-gadis lihai ini. Tamu yang dihormat lebih dari semestinya. Hari itu tanggal yang ditentukan tiba. Bulan 9 tanggal 10 adalah harir mendebarkan bagi orang-orang Kang Ou di bawah pimpinan Tian Ted Hiap. Semakin mengenal kakek ini semakin kagum dan hormatlah semua orang. Tak ada kesombongan atau sikap tinggi hati sebagai pemimpin. Bahkan ketika semua bergerak dan meninggalkan cebu kakek ini minta agar ketua-ketua partai mengawasi anak muridnya sendiri. Mereka bukanlah orang-orang jajahan, kakek itu hanya bengcu setelah penyerangan selesai di Pulau Api. Di tempat itulah nanti kakek ini mengatur perintah, di sini masing-masing masih bebas dan boleh bergerak sendiri-sendiri. Dan ketika semua kata-kata itu semakin mengesankan para ketua persilatan maka Bong Tek Ho Siang dan kawan-kawan mengatur anak. Buahnya sendiri sesuai keinginan. Ada 150 lebih anak murid beserta ketuanya. Para cuwi tak perlu menunggu aku, silakan saja atur sendiri. Nanti setelah di Pulau Api barulah aku memimpin secara resmi karena di sana tempat itu benar-benar berbahaya bagi kita. Di sini kalian tak perlu sungkan dan berjalanlah seperti biasa, kita bukan pasukan. Tokoh-tokoh persilatan mengangguk. Tadinya mereka bingung harus berbaris seperti apakah berjalan di depan atau di belakang kakek itu. Tapi ketika Tian Ted Hiap memberi kebebasan dan mereka lega maka Bong Tek Ho Siang tersenyum, berbisik pada rekannya Kiam Kit Chin Jin. Beng Cu kita ini aneh, tak selayaknya pemimpin sebagaimana umumnya lah benar-benar rendah hati dan halus tutur. Katanya, Kiam Kit To Tiang, jarang kutemukan orang seperti ini yang begitu menghargai orang lain. Ya, dan Pinto sendiri tak habis kagumlah benar-benar luar biasa, tapi siapakah sebenarnya? Dia ini dan apa hubungannya dengan mendiang hautai hiap? Hektometer, mana kita tahu? Orang seperti ini misterius gerak-geriknya, Tok Tiang, tapi untunglah ia bukan orang jahat. Kalau ia jahat entah bagaimana dengan kita, kepandainya begitu tinggi. Kiam Kit Chin Jin mengangguk-angguk. Mereka berbicara bisik-bisik tapi Tian Ted Hiap di belakang mereka tersenyum simpul. Tak ada yang tahu bahwa pembicaraan ditangkap. Kakek itu beriringan dengan murid dan cucunya jauh di belakang, tak kurang dari sepuluh tombak. Dan ketika dua ketua ini terus berbisik-bisik sementara yang lain juga menyatakan kekagumannya meka dua gadis lembah es berkelebat di depan tak mau bersama rombongan, yang sebagia besar lelaki itu. Mereka menunggu di pantai, sekalian melihat kalau ada sesuatu yang mencurigakan. Harap Beng Cu mengawasi mereka dan mudah-mudahan semua lancar sampai di pulau api. Tian Ted Hiap mengangguk. Kembali kebebasan ia perlihatkan di sini, hampir sebulan ini dua gadis itu juga memanggilnya Beng Cu. Hanya ketika beberapa di antara rombongan menjadi kecewa, adanya gadis-gadis itu merupakan hiburan tersendiri maka mereka yang mudah-mudah berbisik satu sama lain menyatakan kekecewaannya. Sayang, perjalanan kurang sedap kalau gadis-gedis lembah es itu tak di tengah kita. Ah, kenapa mereka tak mau bersama rombongan, Kwa Su Heng? Bukankah dapat menyegarkan kita agar tak cepat lelah? Hektometer, aku juga kecewa, tapi jangan macam-macam. Kiam Cheng Su Heng sendiri menyatakan tak mampu menandingi dua gadis itu, jangan seperti pungguk merindukan rembulan. Aku tak sejauh itu. Tapi hadirnya mereka membawa kesegaran, Su Heng, entah kenapa rasanya lain. Betapapun mereka menonjol di sini. Ada wanita-wanita pula di rombongan Beng Cu, bukankah mereka pun menyegarkan? Sudahlah jangan kecewa berlarut-larut, laute, lihat Kiam Cheng Su Heng memandang kita. Dua anak murid Ho Asan itu menjauhkan diri begitu Cheng Su Heng melihat mereka bisik-bisik. Dalam perjalanan ini kasak kusuk tentang wanita memang bisa saja terjadi, apalagi kalau yang dibicarakan adalah gadis-gadis secantik lembah es itu. Siapa tak merasa jatuh hati? Akan tetapi karena mereka murid-murid dari sebuah partai yang baik yang tentu saja harus menjaga tindak tanduk dan pembicaraan mereka maka sampai di sini dua murid Ho Asan itu tak berani meneruskan. Sebenarnya bukan hanya mereka saja yang bisik-bisik, murid-murid Hong Tong dan bahkan Butong serta Sotong berbicara tentang mereka. Mereka para Ho Asyo muda itu juga kecewa kenapa dua gadis lembah es itu tak menemani mereka, bukan apa-apa tapi paling tidak bisa untuk penyegaran batin. Wanita cantik di mana-mana selalu memberi keindahan dan keharuman. Maka ketika mereka juga bisik-bisik, Akan tetapi segera diam begitu dipandang Sang Guru maka rombongan ini berjalan terus untuk akhirnya berhenti di pantai timur di mana Tian Ted Hiap ternyata sudah menyiapkan beberapa perahu lewat gadis-gadis lembah es itu. Semua rombongan tertegun, gadis yang dibicarakan sudah berada di satu di antara belasan perahu dengan amat gagah dan cantiknya. Cui dapat memilih sendiri perahu mana yang dikehendaki, semua hampir sama. Hanya hati-hati kalau sudah mendekati pulau api karena di sana lautnya panas, mendidih. Semua berlompatan. Tentu saja yang muda-muda memilih perahu di dekat perahu dua gadis ini. Meti mereka bersinar dan berseri-seri mendampingi si cantik. Meskipun tidak di satu perahu akan tetapi cukuplah puas asal dekat si cantik, ini pembawaan lelaki. Dan ketika berturut-turut ketua-ketua persilatan juga berlompatan di perahu mereka, dayung dan persediaan air minum sudah berada di sini maka Tian Ted Hiap dan rombongannya berada di depan. Entah kapan bergeraknya kakek itu tahu. Tahu ia telah di atas perahunya tanpa sedikitpun perahu itu bergoyang. Sekali lagi Chu Ying Hiong harap berhati-hati. Kalau kita melakukan perjalanan epat maka tiga hari akan sampai. Tapi kalau ada yang tidak kuat dan capai maka kita dapat beristirahat di pulau kosong di tengah samudera. Kami tak akan lelah. Kami dapat bergantian mendayung, Bang Chu. Silakan berangkat dan kami di belakang. Benar, tak perlu beristirahat. Kalau capai duduk saja di perahu, Bang Chu, kami orang-orang terlatih yang sudah biasa melakukan perjalanan jauh. Baiklah, kakek itu tersenyum. Kau sudah di sini dulu, Nona. Silakan di depan kami nomor dua. Berangkat. Bagai dihentak serasang tangan raksasa tiba-tiba dua gadis lembah es di atas perahu itu menggerakkan dayung mereka. Hanya mereka inilah satu-satunya perahu berisi dua orang, yang lain belasan dan ada yang hampir dua puluh. Dan ketika tiba-tiba perahu melejit dan terbang ke atas, terkejutlah mereka yang muda-muda maka Tio Xochia dan Wan Xochia tertawa. Tawa mereka merdu dan empuk. Baiklah, kau menghendaki kami duluan. Maaf, Bang Chu, siapa yang ingin menempel boleh mendekat. Mereka yang muda-muda menahan nafas. Cepat seperti siluman saja dua gadis di atas perahu itu menuju ke tengah samudera, menerjang ombak dan lenyap dan sedetik mereka merasa berdesir. Namun ketika ombak melandai membebaskan pandang segera tampaklah dua gadis itu jauh di depan. Sebentar saja sudah di tengah laut. Cui Ing-hiong, mari berangkat. Jangan mendorong saja. Semua orang sadar. Bong Teg Ho Siang dan ketua-ketua lain memukulkan dayung. Bagai dihentak pula perahu mereka meloncat ke depan, melewati rombongan yang muda-muda dan sebentar kemudian sudah membelah lautan. Lalu ketika yang muda-muda tersentak dan... ...merasa ketinggalan tiba-tiba mereka pun berseru keras memukulkan dayung. Kejar, jangan kalah dengan wanita. Dekati mereka. Susul menyusul terjadi dengan cepat. Kekaguman dan kegembiraan tiba-tiba pecah apa yang ditunjukkan gadis-gadis lembah es tadi menggatalkan hati. Masa mereka harus kalah. Namun ketika perahu di depan itu tetap meluncur bagai siluman menghilang dan muncul lagi di antara gulungan ombak maka Bong Teg Ho Siang dan rekan-rekannya tak mampu mengejar, dan saat itulah perahu Tian Ted Hiap lewat, didayung dengan perlahan saja, tidak ngotot. Cui Ing Hyong, mari ku bantu kalau terlalu lamban. Hati-hati. Bong Teg dan kawan-kawannya terkejut Tian Ted Hiap memukulkan dayung akan tetapi sebuah tenaga raksasa melesat. Dari bawah terdoronglah pantat perahu begitu kuatnya, meloncat dan terbang menyusul dua gadis itu. Lalu ketika berturut-turut perahu yang lain dipukul dan meloncat ke depan maka kakek. Ini telah mendorong belasan perahu mengejar gadis-gadis lembah es itu. Hai, awas. Perahu kita meloncat benar, eh ini pun terbang. Hei-i, hati. Hati, lau sute, berpegangan yang ngerat. Ributlah suasana oleh kaget dan kagum. Semula mereka ngeri dan bercat ketika perahu meloncat seperti ikan lumba-lumba. Kadang-kadang bahkan meluncur tanpa kendali dan jatuh dengan keras. Kalau tidak berpegangan tentu terpelanting. Namun ketika mereka tertawa-tawa dan tampaklah gadis-gadis di depan itu, Tian Ted Hiap sengaja membangkitkan semangat dan kegembiraan rombongannya maka Tio Shochia dan sumoinya terbelalak heran. Tapi mereka segera berseru keras. Maklum bahwa Tian Ted Hiap membantu orang-orang itu gadis-gadis ini pun tak mau kalah. Mereka memukulkan dayungnya lagi lebih cepat, air memunkrat dan perahu pun melesat ke depan. Dan karena Tian Ted Hiap harus mendorong belasan perahu. Akhirnya kaget ini berseru keras berada di bagian paling belakang. Harap kalian berjajar, berpegangan rat-rat. Awas kuk pukul berbareng dan hati-hati. Hebat bukan main apa yang dilakukan kaget ini. Ia memukul begitu kuatnya hingga serentak belasan perahu meloncat ke atas. Penumpangnya terpekik tapi gembira ketika perahu jatuh dan meluncur cepat. Dan ketika dengan kera begini kaget itu menggiring lombongannya, persis seorang penggembala menggiring dombanya maka bongtek hos yang tertawa bergelak. Tian Ted Hiap, kau benar-benar luar biasa. Air, baru kali ini Pin Cheng menyaksikan kepandayan demikian mentakjubkan. Biarlah Pin Cheng dan kawan-kawan tak perlu dibantu lagi. Atau suruh mereka jangan terlalu jauh meninggalkan kami. Kasihan tenagamu Beng Cu, kami akan mendayung sendiri. Kakek ini tersenyum, tak menjawablah tetap memukul-mukulkan dayungnya dan semua. Bergerak bagai terbang. Siapapun kagum oleh kehebatan kakek ini. Dan ketika dua gadis di depan tampaknya lelah beradu cepat akhirnya mereka mengurangi tenaga dan disinilah kakek itu menghentikan bantuannya. Beng Cu curang, membantu yang lain. Kami tak akan beradu denganmu karena mana mungkin menang. Haha, dan kami tak mungkin menandingimu pula. Ah, ilmu kepandayan kalian luar biasa sekali, jiwi syociya, tanpa Beng Cu kami tak mampu mengejar. Karena itu jangan cepat-cepat, kami takut kehilangan. Semua tertawa. Sekejap saja mereka sudah berada di tengah samudera luas, daratan hanya tampak selerat kecil hitam. Dan ketika di sini rombongan bergerak dengan wajar, gadis lembah es itu tetap di depan maka Tiantet Hiap berada di belakang menjaga atau melindungi perahu-perahu lain. Sikapnya seperti seorang bapak terhadap anak, hal yang lagi-lagi membuat ketua persilatan merasa hormat. Tanpa kenal lelah, juga terbakar oleh sikap gadis lembah es yang mendayung tanpa henti semangat orang-orang ini begitu hebatnya. Dua kali mereka ditanya apakah hendak beristirahat, ada pulau kosong yang mereka lewati. Namun ketika semua menggeleng dan dua gadis itu tersenyum maka perjalanan dilanjutkan bahkan juga malam hari. Lampu kapal mereka hidupkan dan untuk ini semua perahu meluncur berhimpitan. Hal ini untuk mencegah supaya satu sama lain tak berpencar. Lalu ketika matahari terbit di ufuk timur dan cahaya fajar membangkitkan semangat baru akhirnya pada hari ketiga menjelang matahari terbenam tibalah mereka di kepulauan. Pulau api. Di sini rombongan berdebar tegang. Tiantet Hiap mengajak mereka ke pulau kosong dan beristirahat. Belasan perahu saling merapat dan penumpangnya berlompatan. Tapi ketika kaki menyentuh laut hangat maka mereka heran. Ih, airnya tidak dingin betul, suam-suam kuku. Hektometer, Cui sudah berada di pinggiran pulau api. Nanti kalau di sana kalian akan merasakan panasnya air laut. Cui nghiong. Kaki bisa terbakar oleh air yang mendidih. Tanda petik. Tiantet Hiap memberitahu. Kakek ini sudah berada di atas pulau dan mengajak semua naik. Gembira rasanya setelah berhari-hari di lautan. Dan ketika masing-masing membuka makanan dan menyiapkan api unggon mendadak mereka tertegun karena bersamaan tenggelamnya matahari maka muncullah ribuan cahaya obor di pusat kepulauan itu. Pohon-pohon api yang sesungguhnya mulai hidup begitu kegelapan datang. Eh, mereka memasang obor rupanya sudah tahu kedatangan kita. Bukan, kakek ini menjawab. Itu adalah pohon-pohon api yang hidup ketika malam tiba, cuwi nghiong. Ribuan pohon itu memang ada di sana dan itulah sebabnya dinamakan pulau api. Itu bukan obor, hanya pobon api. Semua takjub. Baru sekarang rasanya semua orang menyaksikan keindahan seperti itu. Obor yang mereka sangka ternyata adalah barisan pohon api, pantas menjulang begitu tinggi dan seakan obor raksasa. Maka ketika semua menjadi kagum dan mendecak penuh pujian sejenak mereka lupa bahwa di pulau itulah musuh-musuh mereka yang amat lihai berada. Malam itu Tian Ted Hiap mengumpulkan semua rombongannya di samping melepas lelah juga mengatur bahwa besok rombongan dipecah. Tian Ted Hiap dan anak muridnya berada di inti depan, termasuk dua gadis perkasa lembah es itu. Dan karena orang-orang pulau api adalah manusia-manusia licik dan curang yang harus diwaspadai maka kakek ini berkata bahwa rombongan yang lain mengepung pulau api dari samping dan belakang. Jumlah mereka sekitar tiga ratusan, kita hanya seratus lima puluh lebih sedikit. Akan tetapi karena yang paling berbahaya adalah tiga tokohnya dan murid-murid utama, inilah yang hendakku hadapi bersama Jiwi Shochya dari lembah es ini. Maka tugas Cui adalah menghadapi murid-murid pulau api yang tidak terlalu tinggi kepandainya. Tangkap dan robohkan mereka, jangan dibunuh, kecuali kalau melawan dan melakukan kecurangan. Aku pribadi hendak menghancurkan sumber kekuatan mereka dan mengenyahkan tokoh-tokohnya, yang lain hanya anak murid dan karena itu tak perlu kita bersikap kejam. Kalau mereka melarikan diri dan inilah tugas Cui menangkap mereka maka biarkan mereka hidup kalau tidak melawan. Selebihnya terserah Cui dan inilah peta pulau itu yang harap Cui perhatikan baik-baik. Kakek itu mencorat-corat tanah menggambar peta pulau api dan sambil menunjuk sana-sini ia memberi penerangan kepada ketua-ketua Butong dan Hoasan, juga Kunlun dan lainnya. Dan ketika mereka diminta untuk pagi-pagi sekali meluncur lebih dulu, mengepung kiri kanan dan belakang pulau maka kakek ini mengakhiri bahwa ia datang setelah matahari terbit. Sebaiknya sewaktu gelap Cui sekalian sudah mendarat di kiri kanan dan belakang pulau itu. Ada banyak batu-batu karang di situ, namun hati-hati, semuanya amat panas. Bagi mereka yang tak tahan ini sebaiknya mempergunakan sarung tangan untuk melindungi diri, dan jangan sentuh apapun dengan kulit telanjang. Semua mengangguk-angguk. Terbayang wajah ngeri bagi yang merasa tak mampu menghadapi itu. Namun karena semua dipimpin ketuanya dan inilah tugas Bongtek Ho Siang dan rekan-rekannya, Kiam Kit Chin Jin mengangguk-angguk maka Tosu Hong Tong ini menarik napas dalam. Sungguh mentakjubkan pulau api ini, bukan hanya penghuninya saja yang melatih Yang Kang tetapi buminya sendiri sudah memiliki tenaga dasyat itu. Aih, Pincheng baru kali ini mendengar dan melihat ini. Benar, Pincheng juga kagum. Alangkah hebatnya kalau semua itu dipergunakan untuk kebaikan, Kiam Kit Tot Yang. Tentu tenaga sehebat itu bakal banyak berguna bagi manusia lain. Akan. Tetapi mereka justeru jahat, keras dan sewenang-wenang serta curang. Inilah, ini sudah pembawaan orang-orang pulau api. Sejak mula mereka keturunan orang-orang jahat, Bongtek Lo Suhau, keturunan pemberontak yang tamak dan ganas. Mereka memang jahat sejak nenek moyangnya satu di antara dua gadis lembah es berkata penuh gemas. Ini membuat Bongtek Ho Siang dan kawan mengangguk-angguk dan kejadian di Cebu cukup membuktikan itu. Untunglah mereka tak sampai jatuh ke tangan orang-orang itu, kalau tidak entahlah apa yang terjadi. Dan karena ini adalah sumber penyakit yang amat berbahaya maka Bongtek dan kawan-kawannya mengangguk maklum. Maafkan Ketua Kunlun tiba-tiba bicara sejak tadi hanya dia mendengarkan saja. Kalau kami sudah mengetahui tempat tinggal orang-orang pulau api bolahkah suatu saat kami melihat tempat tinggal nona-nona ini? Dimanakah lembah es itu dan bolahkah kami bertandang? Benar, yang lain seakan diingatkan. Kalau kami berhasil membasmi orang, orang ini bolahkah kami bertamu ke tempatmu, nona? Bukankah sedikit banyak kami membantumu mengenyahkan orang-orang yang menjadi musuh bebu yutan ini? Hektometer, dua gadis itu terkejut, tiba-tiba melirik Tian Ted Hiap. Kami tak dapat menjawabnya sekarang, Totiang. Ini harus disetujui majikan kami. Terus terang saja seribu tahun ini lembah es tak boleh didatangi orang luar. Tapi orang-orang pulau api itu menyerbu tempatmu. Benar, hanya mereka. Tapi itu pun harus dibayar mahal karena mayat mereka harus ditinggalkan di sana. Bongtek dan kawan-kawan bergidik. Dari nada suara itu mereka tahu betapa seramnya ini. Secara tidak langsung gadis itu memberitahukan ancaman bagi orang luar yang ingin ke sana. Mati. Maka tak menyinggung lagi. Tentang ini mereka menumpukan pandangan pada Tian Ted Hiap lagi. Apakah Beng Cu ingin memesan sesuatu lagi? Kami siap mendengarkan. Untuk sementara cukup, lo suhu, sebelum matahari terbit kalian sudah harus berada di tempat masing-masing. Aku datang setelah terang tanah. Akhirnya mereka beristirahat. Setelah berada di tempat itu dan dapat tidur bertilamkan tanah tiba-tiba penat tubuh pun terasa satu persatu rombongan orang-orang Kang Owi ini melemaskan tubuh mereka. Lalu ketika semua mengendorkan urat untuk bersiap di pagi harinya maka menjelang matahari terbit semua orang-orang Kang Owi itu telah meluncurkan perahu mereka menuju pulau yang penuh obor itu. Obor buatan karena sesungnya adalah ribuan pohon api yang menyala sepanjang tahun. Dan orang-orang Kang Owi ini benar-benar takjub, juga ngeri. Setelah mereka mendekati pulau maka air di sekeliling mereka mendidih. Suara membelebub membuat seorang. Anak murid mencoba mencelupkan jarinya ke dalam air. Tapi begitu ia berteriak dan menjerit kesakitan maka ujung jarinya itu sudah melepuh bagai direbus air mendidih. Ini membuat rombongan berhati-hati. Perahu menjadi panas terbakar dan mereka cemas. Kalau saja bukan air mungkin lambung perahu sudah hangus berasap. Untunglah jarak ke pulau tujuan tidak jauh lagi. Mereka meluncur dan mendayung cepat untuk akhirnya berlompatan di atas tanah merah. Di mana-mana terdapat semacam bara dan bongtek serta kawan-kawannya yang ngeri. Pulau ini benar-benar pulau api, pohon dan bebatuan terbakar kemerah-merahan. Namun karena mereka memergunakan sepatu tebal dan kaki hangat terpanggang maka dengan sinkangnya orang-orang ini melindungi diri dari alam. Bayangan mereka merunduk dan lenyap menghilang di posisi masing-masing. Bongtek dan para ketua partai sudah berada di posnya sendiri-sendiri, tidak berjauhan karena masing-masing siap saling bantu. Dan ketika matahari naik tinggi dan sinarnya yang kemerah-merahan membuat tepi langit terbakar, indah menawan. Maka saat itulah dari tengah laut meluncur sebuah perau besar menuju pulau dengan sikap tenang namun penuh kewaspadaan. Mula-mula perau ini hanya merupakan titik kecil dilihat dari kejauhan, semakin lama semakin besar untuk akhirnya murid-murid pulau api melihatnya. Dan ketika mereka berloncatan dan meniup trompet kerang, nyaring melengking maka dari tengah pulau berkelebatan banyak bayangan dan terlihatlah dua di antara pemimpinnya yang dulu datang ke Cebu. Tian T. L. T. Hiap Sam Pangcu dan Ji Pangcu dikenal pula oleh penumpang perau besar ini. Mereka, para anak murid melihat dua tokoh pulau api itu terbelalak di depan. Jarak dengan perau masih 200 meter, pelayan atau murid-murid Tian T. Hiap ini ngeri melihat air yang mendidih. Dan ketika mereka berdebar disambut orang-orang itu maka dari kiri kanan tiba-tiba menyebar belasan perau meluncur ke laut, mengepung perau mereka. Tian T. Hiap, berani mati benar kau mengunjungi kami. Bagus, menyerahlah baik-baik atau anak murid kami menjungkalkan perau kalian. Teriakan Ji Pangcu di susul gerakan cepat belasan perau orang-orang pulau api itu. Inilah ahli-ahli selam yang tiba-tiba membuang tubuhnya ke laut, tak peduli air mendidih dan para murid wanita tentu saja terpakik. Dan ketika perau tiba-tiba berguncang dan serasa diangkat dari bawah maka tersentaklah mereka karena dengan amat kuat dan hebatnya 15 orang telah menyundul perau mereka. Haha, lemparkan semua penumpangnya. Akan tetapi dua di antara sekian penumpang bergerak. Inilah Tio Siocia dan semuanya yang tentu saja tak sedih dijungkir. Begitu melihat kepala bersundulan tiba-tiba keduanya menyambar dayung, menghantam atau memukul kepala dan tangan-tangan itu dan terdengarlah jerit susul bak-bik-buk. 15 orang roboh, perau kembali jatuh ke bawah dan legalah murid-murid lain bahwa mereka selamat. Mereka ngeri kalau jatuh ke air yang mendidih itu, bagaimana nanti? Tapi ketika baru saja menarik nafas lega tiba-tiba perau terangkat lagi dan kali ini 20 lebih penyelam paling pandai mengangkat perau mereka. Biarkan aku yang bekerja, Tian Ted Hiap berseru dan tiba-tiba kakek ini melompat ke tengah. Perau sudah terangkat tinggi dan penumpangnya berteriak-teriak. Para murid wanita terpelanting sana-sini dengan pakek ketakutan, perau benar-benar bisa terbalik. Tapi ketika kakek ini bergerak ke tengah terdengar teriakan kaget maka bagai diinjak seekor gajah perau turun lagi menindih orang-orang itu. Hei-i! Awas! Semua terbanting. Perau demikian berat tak sanggup mereka angkat lagi. Kakek ini mengerahkan jingkin kangnya, tenaga seribu, kati, hingga tak satu pun kuat menyangga. Semua kepala bagai dibenamkan lagi dan lenyaplah orang-orang itu. Dan ketika kakek ini tersenyum memberi aba-aba maka Tio Shochia dan Wan Shochia menggerakan dayung memukul perau ke depan. Gerakan dua gadis ini amat kuatnya hingga perau melejit ke depan. Tiga-empat kali dayung sudah sampai di tepian. Tapi ketika dua gadis itu gemas mendayung sekuatnya, perau terangkat dan terbang ke daratan maka di sini perau itu pecah dan penumpangnya berjungir balik menyelamatkan diri. Tian Tiet Hiap tertawa. Berak pecahlah papan perau berkeping-keping. Dua gadis itu sudah melayang turun sementara murid-murid wanita dan laki-laki pucat berjungkir balik. Diam-diam mereka ini nengumpat gadis-gadis lembah es itu. Bukan main garangnya, perau langsung saja dijatuhkan di atas pulau. Namun ketika majikan mereka tertawa geli sementara Hoa Shochia berjungkir balik mencabut pedang maka dua pimpinan pulau api itu gentar, mundur. Dan saat itu berkelebatlah bayangan seorang tinggi besar membawa tongkat baja, meneru bagai angin topan. Sute, kiranya ini orang yang kalian sebutkan itu. Mundurlah dan biar ia berhadapan dengan aku. Laki-laki itu menyambar bagai elang perkasa dan tongkat di tangannya menghantam kepala Tian Tiet Hiap. Menurut laporan kakek inilah yang amat ditakuti itu, mereka telah menunggu-nunggu namun baru sekarang rupanya datang. Maka ketika pria gagah itu menyambar tiba sementara tongkatnya menderu pula, langsung menghantam kepala kakek itu. Maka Tian Tiet Hiap mengeluarkan dingus pendek dan ia pun menangkis mengebutkan ujung lengan bajunya. Ini tentutan Pangcu yang tersohor itu. Bagus, selamat jumpa kembali, Pangcu, dan terima kasih untuk sambutanmu yang luar biasa. Plak tongkat bertemu lengan baju namun seketika tergubat, ditarik dan seng Pangcu terbawa namun saat itulah tangan kiri. Ketua ini bergerak. Ia bukan lain ketua utama Pulau Api, Suheng dari dua laki-laki di dekatnya itu, orang yang telah kalah menandingi kakek ini. Namun ketika tangan kiri itu menyambar dan kakek ini menggerakkan tangannya yang lain, meluncurlah wat putih menerima Giam Lwich yang maka terdengar ledakan dan pangcu dari Pulau Api itu terhuyung. Deskaget dan pucatlah ketua Pulau Api ini. Tongkatnya rusak sebagian sementara tangan kirinya terbungkus hawa dingin luar biasa. Tubuhnya yang merah marong seketika juga padam. Namun ketika ia mebelalakan metu dan mengibas tubuh dua kali maka yang keng atau tenaga sakti di tubuhnya hidup lagi dan berdirilah laki-laki itu dengan tubuh bagai obor. Hektometer, ping im keng benar, ping im keng. Kau siapa, kakek tua? Kau mengingatkan kami akan seseorang. Aku tiantet hiap, kakek ini tersenyum, sepasang matanya berkilat. Aku datang untuk menundukkan kalian, tanpa angcu, menghancurkan Pulau Api dan membasmi. Kejahatan di sini. Bertekuk lututlah dan menyerah baik-baik atau aku mempergunakan kekerasan membunuh kalian. Hahaha hehehehe. Kau sombong dan jumawa sekali, tiantet hiap. Rupanya kemenanganmu mengalahkan dua suteku membuatmu tekebur. Tapi kau ada di sini, di tempat kediamanku. Dan jangan berlagak sombong karena aku tuan rumah. Lihat, siapa itu dan masihkah kau berlagak di depanku? Laki-laki ini bertepuk tangan dan tiba-tiba dari empat penjuru muncullah orang-orang yang membuat tiantet hiap kaget. Bukan hanya kakek ini, melainkan semua murid dan cucunya, bahkan dua gadis lembah es berseru tertahan dan mundur karena saat itu tampaklah terhuyung bongtek hosyang dan ketua-ketua persilatan. Mereka ini ditelikung didorong seorang pemuda berambut riap-riapan, wajahnya kehijauan dan tertawa. Hahaha, sikapnya tidak waras dan itulah santek, si gila yang amat diandalkan orang-orang pulau api. Pemuda ini dan dulu pernah diminta datang ke lembah es, melakukan serbuan bersama orang-orang pulau api ini di mana hanya karena munculnya si Raja Wali Merah Tai Leong pemuda ini diusir pergi. Ia memang paling ketakutan terhadap lawannya yang satu itu. Maka ketika dua gadis lembah es mengenal siapa si gila itu dan mereka terkejut berseru mundur, wajah seketika berubah makatan Pangcu dari pulau api terkekeh-kekeh, juga Sem Pangcu dan Ji Pangcu. Di belakang ketua-ketua partai ini menunduk beriringan anak-anak murid mereka di bawah ancaman orang-orang pulau api. Hehehe, bagaimana sekarang sikapmu, Tianti L.T. Hiap, masihkah kau bersombong dan menyuruh kami menyerah? Tidakkah kau yang berlutut di depan kami dan cepat minta ampun? Kakek ini tergetar. Tak disangkanya secepat itu kawan-kawannya tertangkap. Tapi ketika ia menahan marah menarik nafas dalam, si gila itulah biang keladinya maka pemuda ini menggerak-gerakan cambuk di tangannya melecut punggung ketua-ketua persilatan itu. Haha, kerbau-kerbau dungu. Hi, tegak dan angkat wajah kalian, babi gemuk, dan kau juga sati kurus ini, tartar. Bongtek Ho Siang dan Kiang Kit Cinjin berjengit di cambuk punggungnya. Mereka tadi bersembunyi di guha-guha ketika tiba-tiba saja asap pedas memasuki persembunyian, batuk-batuk dan mengira asap dari tanaman yang terbakar, atau batu-batuhan di dinding guha yang rata-rata kemerahan itu. Maka ketika sesosok bayangan berkelebat dengan amat cepatnya menotok mereka, tak begitu jelas di balik bayang-bayang asap ini. Maka Kiang Kit Cinjin dan kawan-kawannya terkejut ketika tahu-tahu roboh terguling, belum sadar apa yang terjadi namun tiba-tiba masuklah bayangan orang-orang Pulau Api. Mereka ini merobohkan yang lain dan mengikat ketua-ketua partai itu. Lalu ketika mereka melihat bayangan pemuda itu, si gila yang berambut riap-riapan. Maka Bong Tek Ho Siang dan kawan-kawan tiba-tiba saja telah ditangkap dan ditawan orang-orang Pulau Api ini, lewat si gila yang begitu lihainya. Semua ini berjalan dengan amat cepatnya ketika menjelang matahari terbit. Satu demi satu mereka itu roboh. Dan karena urat gagu mereka juga ditotok tak mampu bicara, inilah di luar hitungan maka Tian Ted Hiap juga tak menyangka bahwa kedatangan mereka sudah diketahui dan disambut. Terutama adanya si gila yang hiha-hihi itu. Dia santek. Itu si gila yang diperalatan pangcu. Tian Ted Hiap berguncang. Sedetik dia kelihatan marah namun tiba-tiba tokoh ini batuk-batuk. Matanya berkilat lebih tajam memandang orang-orang Pulau Api itu. Akan tetapi ketika dia tersenyum dan mengangguk-angguk maka ia berkata kepada ketua Pulau Api itu dengan suara dingin. Pulau Api rupanya mengajak orang lain menyelamatkan diri. Hektometer, kalian rupanya ketakutan. Baiklah kuakui kelihayanmu berbuat curang, tanpa angcu, sekali lagi benar-benar di luar perhitunganku. Tak apa, aku ingin kita bertempur secara gagah dan taruhannya adalah mereka itu. Enak saja kau bicara. Di Cebu kau menghina dan mempermainkan suteku, Tian Ted Hiap. Di sini akulah yang berkuasa dan menentukan. Tak ada pertaruhan, berlutut dan menyerahlah dan buang senjata kalian baik-baik. HMM, sekarang tanganku menjadi gatal-gatal. Kalau diajak bicara baik-baik tak dapat juga baiklah kita lihat sekarang ini tanpa angcu. Siapa lebih penting dan lebih kuat? Tian Ted Hiap berkelebat lenyap dan tahu-tahu sebelum orang tahu apa yang terjadi. Terdengarlah teriakan Ji Pangcu dan Sam Pangcu. Begitu cepatnya kakek itu bergerak hingga ia supah di dekat dua orang ini, menotok dan robohlah dua pimpinan pulau api itu. Dan ketika ia berkelebat kembali dan berdiri di tempatnya semula maka dua orang itu telah di bawah cengkeramannya di mana sepuluh jari kakek ini mencengkeram batok kepala dua wakil pimpinan itu. Gemparlah orang-orang pulau api. Mereka tak tahu bagaimana kakek ini bergerak karena tahu-tahu ia telah merobohkan dua wakil pimpinan. Ji Pangcu dan Sam Pangcu yang lengah merasa kegirangan terkejut setengah mati. Mereka melihat bayangan putih menyambar dan pundak pun tersentak berberjengit. Hawa dingin menusuk tulang. Ping Imkeng menembus sum-sum mereka. Dan ketika sebentar kemudian dua orang ini menjadi pucat dan putih menggigil, beku seperti es maka kakek itu tertawa memandang seng ketua. Bagaimana, siapa lebih penting dari orang-orang ini? Mereka atau dua sutemu Tan Pangcu? Haruskah ku bekukan jantung mereka agar dapat menjadi mayat segar? Tepuk tangan tiba-tiba pecah di rombongan kakek ini. Hoa Siu dan murid-murid begitu gembira, dua gadis lembah es juga berteriak dan memuji kehebatan kakek ini. Dan ketika mereka berkelebat dan berendeng di kiri kanan Tiantet Hiap maka Wan Syo Chia terkekeh. Bagus, setali tiga uang. Sekarang dua sutemu tertangkap pula, Tan Pangcu, siapa yang lebih kau beratkan? Ayolah, teruskan sombongmu dan bicaralah Jumawa. Ketua Pulau Api ini tertegun latak menyangka begitu lihainya kakek itu hingga sekali bergerak menangkap sutenya, dua sekaligus. Tapi ketika ia menoleh memandang si gila yang masih terus meledak-ledakan cambuknya laki-laki ini membentak. San Kongcu, jangan main-main di situ. Lihat dua sutemu tertangkap dan apa yang kau lakukan. Apakah minta ku panggilkan roh gurumu agar menghukumu dan mengerat kulitmu? Ah, jangan, hehehe, aku geli lihat domba-dombaku pangcu. Babi gemuk dan sapi kurus ini lucu. Mereka meringis-ringis, lihat gigi mereka kekuningan. Jangan hiraukan mereka dan cepat ke sini. Ambil dua suteku itu dan hajar Tiantet Hiap. Tiantet Hiap. Siapa jagoan ini? Itu, tua bangka itu. Rampas kembali suteku dan tinggalkan mereka. Si gila terkekeh menjeletarkan cambuknya. Tanpa babi bu lagi ia meloncat ke arah kakek ini, gerakannya luar biasa bagai alang menyambar. Dan ketika Tiantet Hiap membentak dan membuang dua tawanan kepada gadis-gadis lembah es itu maka cepat sekali ia menangkis cambuk dan mengkeraman tangan kiri yang menyambar. Santek, kau dicari Raja Wali Merah Tai Leong. Pergi dan jangan bantu orang-orang ini atau kau dipotong telingamu. Des cambuk tertolak sementara cengkeraman si gila bertemu tangan dingin Tiantet Hiap tergetar dan si gila berjungkir balik berteriak keraslah menyerang sepenuh tenaga ketika tiba-tiba lawan menyebut Raja Wali Merah, buyar konsentrasinya dan saat itulah tenaga Tiantet Hiap menghantamnya. Namun karena ia lia dan berjungkir balik membuang serangan maka ia selamat dan begitu turun di tanah iap pun lari terbirit-birit meninggalkan lawan. Hei jangan, aduh, selamatkan telingaku. Orang menjadi geli. Si gila lenyap memegangi telinganya seakan benar-benar takut dipotong. Hoa Syochya dan murid-murid wanita tersenyum geli. Namun ketika tiba-tiba Tan Pangcu bergerak dan menyambar bongtek Hoa Syang maka laki-laki ini membentak. Santek, tak ada Raja Wali Merah di sini. Kau tertipu. Kembalilah dan hajar Tiantet Hiap itu lalu mendorong si Hoa Syochya mendelik memandang lawan ketua Pulau Api ini berkata, dingin dan mengis. Aku tak menghendaki kau membunuh suteku, tapi kalau kau memaksa aku nekat maka Hoa Syochya ini pun ku sembelih. Nah, satu lawan satu, Tiantet Hiap, kita menukar tawanan. Hektometer, Tiantet Hiap tertawa dingin. Tawananku lebih berharga daripada tawananmu, Pangcu, kecuali kalau kau tak menghargai sutemu ini. Aku bersedia tukar-menukar namun bebaskan mereka semua. Tidak bisa, tidak adil. Mereka berjumlah banyak, Tiantet Hiap, kau hanya menangkap dua orang. Mana keadilanmu? Kalau begitu begini saja, dua yang ini ditukar dengan enam di antara mereka, para ketua partai itu. Tidak, dua ditukar dua, atau yayarlah anak-anak murid ditukar dua suteku. Kau curang, mereka pemimpinnya, Pangcu, masa ditukar anak-anak murid. Kaulah yang curang, atau biar semua ini ku bebaskan tapi berjanjilah kau tak mengganggu lagi kami di sini. Hektometer, kakek itu berkerut, matanya bersinar-sinar. Kedatanganku justru menghancurkan kalian, Tan Pangcu, bebas begitu saja berarti membiarkan benih penyakit berkeliaran di muka bumi. Aku menghendaki dua ditukar enam atau ku bunuh sutemu. Bunuhlah ketua ini menjadi nekat. Dan mereka semua akan ku bantai, Tian Ted Hiap, tidak percaya boleh lihat. Lalu ketika ia mencabut pisau menggores tenggorokan Hwesyo ini segera ketua Pulau Wapi itu menunjukkan kesungguhannya, bukan hanya dia seorang melainkan murid-murid Pulau Wapi yang lain menggores pula leher para tawanan. Sebentar saja darah segar mengucur. Dan ketika seratus lima puluh orang itu mengeluh dengan muka pucat maka Tio Sio Chia yang tak tahan lagi mendegak membentek dan berkelebat menghantam ketua Pulau Wapi itu. Kau keji dan tak berjantung, lepaskan bong tek hosiang. Tian Ted Hiap berseru mencegah. Perbuatan gadis ini tak diduga sama sekali akan tetapi ia telah menerjang ke depan. Tan Pangcu terkejut tapi secepat itu pisaunya berkelebat, leher bong tek hosiang digorok mentah-mentah. Dan ketika hosiang itu menjerit dan roboh dengan kepala putus maka hampir berbareng seratus lima puluh yang lain mendapat aba-aba dan serat-serat pisau atau golok di tangan mereka merobek leher para tawanan. Keji. Akan tetapi Tian Ted Hiap tiba-tiba mengeluarkan pekek dasyat. Pekik ini begitu menggetarkan mengguncang kepulauan Pulau Api. Hikang atau tenaga sakti yang menyertai pekek itu dasyat bukan main, Tan Pangcu dan anak muridnya terjengkang sementara Tio Sio Chia sendiri terpeleset oleh getaran suara itu. Lalu ketika kakek itu berkelebat dan menyambar ke depan maka tangannya menghantam ketua Pulau Api itu. Des sesosok bayangan meloncat dan tertawa-tawa. Pukulan ini diterima bayangan itu dan Tian Ted Hiap terdorong. Santek, si gila itu tau-tau muncul menyelamatkan ketua Pulau Api. Hampir dapat dipastikan laki LKI itu pasti roboh disambar kelima jari Tian Ted Hiap, jari yang telah terisi tenaga sakti sekuat gunung, dingin membeku dan hanya si gila itu yang mampu menandingi. Pemuda itu terhuyung pula. Lalu ketika Tan Pangcu bergulingan meloncat bangun dan pucat serta ngerisi gila menerjang Tian Ted Hiap terkekeh-kekeh. Hehehe, kau menipu aku. Mana Raja Wali Merah itu, kakek busuk. Kau membuatku terbirit-birit tapi sekarang aku datang lagi. Ayo kita bertanding dan pekik suaramu tadi membuat aku kaget. Tian Ted Hiap terbelalaklah mengelak dan meloncat maju mundur di terjang si gila ini. Bukan maksudnya bertempur dengan orang lain, yang dikehendaki adalah ketua Pulau Api itu. Namun karena pengaruh suaranya tadi memang amat dasyat dan totokan para tawanan terbuka otomatis, tergetar dan kaget oleh, Hikangnya yang mengguncangkan pulau maka Kiam Kit Chinjin dan Kiam Cheng Chinjin yang merupakan orang pertama yang sadar dan meloncat bangun sudah disusul oleh yang lain-lain dan anak murid atau pembantu mereka. Bukan hanya di sini akan tetapi dua wakil ketua Sam Pangcu dan Ji Pangcu juga bebas. Mereka tadi diserahkan kepada dua gadis lembah es itu namun ketika Tio Shochia menyambar ke depan maka Ji Pangcu terlepas. Laki-laki ini menyerang Wan Shochia yang membawa adiknya. Dan ketika gadis itu mengelak dan seng adik disambar maka bebaslah keduanya menerjang gadis itu. Das Wan Shochia menangkis dan bergulingan. Di sana encinya menyerang Tan Pangcu akan tetapi ketua Pulau Api itu masih pucat oleh pekek suara Tian Ted Hiap. Pekik itu seperti suara seribu gajah. Pohon di sekeliling mereka tumbang dan siapapun ngeri oleh kedasyatan suara hikang ini. Baru kali itu tampak kemarahan Tian Ted Hiap yang luar biasa. Akan tetapi ketika ia meloncat bangun dan cepat menyambar pedangnya, mengelak dan menangkis dua pimpinan ini. Maka Kiam Kit Chin Jin dan ketua-ketua persilatan sudah menerjang orang-orang Pulau Api itu terbakar oleh kekejaman Tan Pangcu menggorok leher Bongtek Ho Siang. Siapapun marah besar oleh kekejian ini. Tubuh Ho Siu itu terpotong menjadi dua, kepalanya menggelinding tak jauh dari leharnya bersimbah darah. Matanya melotot. Dan karena untuk kesekian kalinya orang-orang Kang Owi ini melihat keganasan penghuni Pulau Api maka semangat mereka terbakar oleh kobaran darah yang mendidih, apalagi 30 murid-murid atau wakil mereka juga mengalami nasib yang sama digorok orang-orang Pulau Api itu, tewas dengan luka mengerikan sementara mereka selamat oleh pekek dasyat Tian Tiet Hiap tadi. Entahlah bagaimana nasib mereka kalau Tian Tiet Hiap tak melakukan itu. Maka ketika mereka menerjang dan kemarahan serta kebencian menjadi satu, nafsu membunuh begitu gila maka murid-murid Pulau Api menjadi gentar meskipun jumlahnya dua kali lipat. Mereka terdesak dan roboh oleh babatan pedang ataupun golok di tangan orang-orang yang marah ini, terutama ketua Kunlun dan Hoasan serta Hong Tong yang sudah memandikan pedangnya dengan darah segar. Tak ada ampun bagi tiga ketua yang gusar ini. Dan ketika di sana ketua Butong menggerakkan toyanya menghantar murid-murid Pulau Api maka siapa yang tertimpa kontan pecah kepalanya, disusul oleh ketua Xiaohun Pai yang bersenjatakan hutim, kebutan bulu. Tak kalah ganas dengan. Rekan-rekannya ketua Xiaohun Oai ini pun menerjang kalablah berkelebatan dan setiap ujung hutim mengebut atau menotok maka robohlah seorang murid Pulau Api. Ujung kebutan itu dapat menjadi lemas atau keras sesuai kehendaknya. Dan ketika amukan ini benar-benar menggutarkan penghuni Pulau Api maka tanpangcu akhirnya pulih dan mementak Tio Xiaohun itu. Tian Ted Hiap bertanding amat cepat dengan si gila santek.